Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 4 jenis gangguan lambung. Perlu diketahui bahwa lambung adalah salah satu organ pencernaan yang berbentuk menyerupai huruf J. Yang letaknya ada di kiri bagian atas perut kita dengan ukuran berbeda pada setiap orang. Nah, lambung ini mempunyai 2 saluran yaitu bagian atas yang terhubung dengan kerongkongan atau esofagus dan di bagian bawah yang terhubung dengan usus. Seperti dalam video-video saya sebelumnya, bahwa lambung ternyata dapat mengalami banyak gangguan. Mulai dari makanan, dari fungsi tubuh, bahkan mungkin ada luka karena bakteri, dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan teman-teman semua, saya akan membahas tentang 4 jenis gangguan lambung. Jadi mungkin bagi teman-teman dapat membedakan mana sih yang sedang saya alami. Nah, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah gastroesophageal reflux atau singkatan terkenalnya adalah GERD. GERD ini adalah salah satu gejala gangguan lambung yang paling sering saya buat videonya. Karena saya sendiri pernah mengalami selama 3 tahun gejala GERD ini. Dan gejala GERD ini ditandai dengan naiknya asam lambung sampai ke kerongkongan kita. Dengan ditandai rasa panas, heartburn di dada, rasa nyeri, dan juga rasanya itu katanya seperti orang terkena serangan jantung. Dan belum lagi ada rasa mulas, ada rasa mual, belum lagi ada juga rasa sesat nafas ya. Karena di dalam klep lambung kita itu ada gangguan fungsi sehingga tidak tertutup, sehingga itu asam lambung jadi naik. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena bakteri helikobakter, bisa karena juga karena makanan, mungkin juga ada gangguan dalam organ tubuh yang lain. Nah, kita tidak bisa hanya mengobati dengan obat-obatan seperti obat-obatan antasida, atau mungkin lasoprasol, omeprasol ya. Itu tidak bisa menyembuhkan, karena hanya meredakan. Untuk menyembuhkan gejala gangguan lambung ini, yaitu GERD ini, harus dengan mencari apa penyebab utama dari GERD ini. Misalnya kita kalau ke dokter, dokter menyuruh untuk memeriksakan lab, itu kita akan baru ketahuan. Misalnya ternyata ada gangguan karena dari batu umpedu, atau mungkin karena fatty liver, atau mungkin ada bakteri, dan lain sebagainya. Harus cari dulu apa penyebab utama sehingga mengalami gejala GERD. Karena kalau obat-obatan aja percuma, selama tidak ditemukan penyebab utamanya. Nah, kalau mau lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat di dalam video saya yang lain yang membahas tentang GERD. Yang kedua adalah gastritis. Nah, kalau gastritis ini berbeda dengan GERD. Kalau GERD itu adalah asam lambung yang naik ke kerongkongan, sehingga mengalami heartburn. Nah, gastritis ini adalah satu kondisi di mana lambung mengalami peradangan karena disebabkan oleh asam lambung yang begitu kuat, sehingga merusak lapisan pelindung di dalam lambung. Jadi, di gastritis ini, gejala gangguan lambungnya terjadi di lambung itu sendiri. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya, karena kita mengkonsumsi minuman alkohol atau mungkin karena efek infeksi dari helicobacter pylori. Nah, kalau dibiarin, kalau infeksi dari helicobacter pylori ini bisa menyebabkan tukak lambung atau luka di dalam lambung kita. Dan mungkin disebabkan juga obat-obatan tertentu, sehingga menyebabkan peradangan lambung. Nah, gejalanya sendiri itu ada bermacam-macam. Untuk pendeteksian awalnya, kita dapat melihat rasa nyeri yang disebabkan oleh gastritis ini berada di bagian atas perut kita. Jadi, bagi teman-teman yang mengalami rasa nyeri di bagian perut atas, itu kemungkinan adalah gejala dari gastritis itu, yaitu adanya peradangan di lambung. Kalau misalnya sudah naik lagi, itu berarti adalah gejala GERD. Nah, untuk melihat gejala lainnya, yaitu ada rasa kembung, rasa pengen mual, pengen muntah, dan juga tidak ada nafsu makan. Jadi, kalau teman-teman rasa seperti itu, terus disertai dengan nyeri di bagian perut atas, nah, itu kemungkinan adalah gastritis. Nah, teman-teman harus juga cari tahu apa penyebabnya. Tadi ada beberapa ya, dari minuman alkohol, dari bakteri, atau mungkin obat-obatan tertentu ya. Yang ketiga adalah gastroparesis. Gastroparesis adalah gangguan lambung yang terjadi karena lambung mengalami perlambatan dalam mencerna makanan. Gangguan pada fungsi lambung ini terjadi disebabkan karena fungsi otot-otot pada dinding lambung tidak bekerja secara maksimal, sehingga ketika mencerna makanan, tidak dapat mencerna dengan baik. Gastroparesis ini biasanya dialami oleh orang-orang yang mengidap diabetes. Ini biasanya loh ya. Nah, gejala yang umum yang muncul ketika seseorang mengidap gastroparesis ini adalah mengalami perut kram, lalu selalu merasa kenyang, dan mengalami mual muntah ketika selesai makan. Nah, bagi teman-teman mungkin kalau misalnya ini dibiarkan, atau mungkin orang-orang yang sudah mengalami gejala ini cukup parah, itu biasanya akan mengalami berat badan turun secara signifikan. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang sering kram perut, yang sering juga mual ketika selesai makan, atau mungkin selalu merasa kenyang, dan ini tidak sembuh-sembuh, coba teman-teman cek dulu ya. Misalnya, cek gula darah teman-teman. Keempat, dispepsia. Nah, dispepsia ini biasanya terjadi pada kebanyakan orang. Karena dispepsia sendiri adalah gejala-gejala penyakit yang terjadi pada perut bagian atas. Nah, ini termasuk pada gastritis yang tadi kita bahas ya. Nah, gejalanya adalah perut terasa tidak nyaman. Nah, ini biasanya juga mengalami kembung, perut tidak enak ya, nyeri di ulu hati, dan lain sebagainya. Penyebabnya banyak hal ya. Bisa saja karena ada di gastritis, bisa saja mungkin ada gangguan pada perut kita, atau mungkin bahkan mengalami namanya itu kanker lambung. Wah, cukup bahaya ya. Nah, kita harus cari dulu penyebabnya. Dan biasanya bisa disembuhkan dengan mengubah pola hidup dengan pola makanan yang sehat ya. Itu biasanya dispepsia itu bisa lebih sembuh lagi. Nah, biasanya dispepsia ini orang-orang itu sebut dengan istilah sakit mah. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin kalau sakit mah tahu sendiri ya. Misalnya mungkin karena terlalu makan makanan yang pedas ya, atau terlalu sering makanan yang kurang sehat, Nah, biasanya mungkin mengalami sakit mah. Nah, ini adalah istilah medisnya yaitu dispepsia. Jadi, bagi teman-teman yang sering sakit mah, harus ingat, berubah pola hidup, yaitu dengan makan makanan yang lebih sehat ya. Jangan makanan yang tidak sehat. Nah, kalau mungkin teman-teman mengalami gejala penyakit lambung yang lain, yang belum pernah dibahas di dalam video ini, atau mungkin di video lain dari video yang pernah saya buat, teman-teman silakan tuliskan di kolom komentar, silakan tanya, nanti akan saya jawab. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Bye!